Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bapak ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali disini dengan Mufit Pada sesi kali ini saya akan mencoba membuat kembali bagaimana caranya Kita sebagai peserta baru di program pelatihan ini Kita akan join ke sebuah webinar atau sebuah video konferensi Yang ada di grup ini karena medianya menggunakan platform webeg.com Jadi seringkali ayo masuk ke webeg, masuk ke webeg Jadi bahasanya selalu seperti itu di grup ini Bagaimana caranya kita melakukan seperti itu Kita akan coba praktekan bapak ibu Bagaimana caranya kita gabung ke roomnya orang Yang pertama kita tinggal klik google saja Akan saya coba menggunakan google Nanti akan saya coba dengan browser yang lain Kita coba satu-satu Yang pertama setelah masuk ke google chrome Bapak ibu tinggal isikan saja di bagian address bar nya Webeg.com Setelah itu tinggal enter saja Maka akan bapak ibu akan diarahkan ke sebuah halaman seperti ini Halaman disini akan muncul beberapa tombol-tombol Kalau bapak ibu start for free berarti bapak ibu akan membuat sebuah akun webeg Dengan mendaftarkan emailnya Videonya sudah ada Nanti free untuk 200 akun dalam waktu satu bulan itu ada Videonya ada di video saya sebelumnya Tapi setelah start for free maka bisa sign in untuk mendapatkan hak 200 user tadi Yang akan saya bahas disini adalah yang ini Kita join Kita bergabung dengan grupnya Teman-teman instruktur atau kawan-kawan kita yang sudah membuat room seminar Atau room webeg atau room conference Disini tinggal kita klik join Setelah itu tinggal kita isikan saja Meeting number nya disini Meeting number disini sebetulnya Sudah dibuatkan oleh teman-teman Atau sudah di Sudah di share oleh teman-teman kita di Group pastinya Jadi ini akan saya coba simulasikan meeting number yang sudah saya buat Jadi meeting number ini selalu berubah ya bapak ibu setiap sesi yang ada Jadi yang saya isikan ini tadi berkaitan dengan apa namanya sesi yang akan saya lakukan Nah setelah diisikan maka akan muncul ini Kolom-kolom tadi namanya siapa tinggal diisikan saja Namanya emailnya apa Kita isikan dulu isian-isiannya Tinggal password ini Meeting password juga sudah dibuatkan oleh yang membuat room pada saat diinformasikan Contohnya misalkan di grup whatsapp misalkan seperti ini Misalkan di grup whatsapp ada Apa namanya informasi berkaitan dengan ini Disini Misalkan disini adalah meeting number ini adalah passwordnya Begitu Jadi saya langsung kembali kesini setelah itu tinggal kita klik join Nah untuk komputer yang pertama kali membuat Pertama kali register ke Webex Maka PC itu atau laptop itu belum kenal dengan Webex Maka harus dikenalkan Jadi kita harus download dulu add-onnya atau pengayanya Add Cisco Webex to Chrome tinggal di klik saja Maka akan ada pilihan eksistensi Tambahkan ke Chrome Add extension Nah dia langsung mengunduh Tunggu prosesnya sebentar Nah dia langsung masuk ke room yang sudah dibuatkan oleh Orang lain atau instruktur Dalam hal ini saya membuat sendiri Jadi ini kita sudah masuk di roomnya Sudah masuk di room yang tadi Sudah saya buat sebelumnya Tinggal connect to audio Connect to audio kita sudah berada di room coba-coba Atau room uji coba Siapa saja orangnya ada di sini Tinggal kita klik Ada move it Tadi saya sudah buat Terus di sini ada move it lagi Untuk Apa namanya Kita setelah join Maka Caranya Caranya ngomong Caranya ngomong Sebetulnya tinggal ngomong saja Bapak Ibu menggunakan mikrofon Maka akan langsung ada suaranya Terus Selanjutnya Saya akan coba praktekkan Bagaimana caranya Kita join Menggunakan Mozilla Firefox Tunggu ya Bapak Ibu Sebelum Saya mempersiapkan diri Jangan lupa Bapak Ibu Di bagian bawah ada tombol subscribe Silahkan subscribe Di situ ada tombol lonceng Silahkan diketik Si Bapak Ibu sudah subscribe Sudah ketik loncengnya Karena subscribe itu gratis Kita lanjut ke Bapak Ibu Ke sesi kedua Sesi kedua Yaitu bagaimana caranya Kita join ke Webeg tadi Dengan menggunakan platform Mozilla Firefox Sedikit berbeda Tapi pada prinsipnya sama Yang pertama Kita tinggal klik Mozilla nya Setelah itu Sama Bapak Ibu Tinggal Masuk ke Webeg.com Webex.com Sama langkahnya Berbedanya adalah Pada saat Kita nanti Di pengunduhan Add-on nya Atau pengenalan Webeg terhadap Apa namanya Web browser Punyanya Mozilla ini Begitu Bedanya hanya disana saja Lanjutnya yang lain sama Tapi akan saya coba tunjukkan Ke Bapak Ibu semuanya Begitu ya Baik Nah Begini Bapak Ibu Tampilannya juga sama Setelah kita masukkan Webeg.com Tampilannya sama persis Kita Apa tadi Bapak Ibu Kita masuk ke join Masuk ke join Setelah itu Isikan Meeting number tadi Setelah kita isikan Meeting number Disini ada isian-isian tadi Saya tidak mengisikan Nama Mufit Saya mengisikan Nama Budi saja Biar Berbeda saja Sebetulnya Tinggal isikan Emailnya Meeting passwordnya Join Disini ada Yang harus Diverifikasi Submit Ini yang tadi Saya ceritakan Sedikit berbeda Dengan Di Google Kalau di Apa namanya Mozilla Firefox Tampilannya sedikit berbeda Jadi pengenalannya Disini Low ya tinggal Low saja Maka dia download Nah Tinggal di Add saja Di add Tinggal di Centang Oke Berbeda Ya berbeda Berbedanya hanya di Tampilan itu saja Bapak Ibu Jadi Tampilannya untuk Yang di Apa namanya Yang di Google Tadi Langsung Oke 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 Yang disini Sedikit berbeda Kita tunggu Sebentar Nah Jika Bapak Ibu Menemui Kendala Seperti ini Lama Gak bisa Bisa Ini Isinya Kok starting Terus Gimana ya Gimana ya Ada satu Solusi Bapak Ibu Tinggal di Bagian bawahnya Sebetulnya Run Temporary Application Tinggal Diklik Saja Maka Dia akan Mengunduh Unduh Unduh hanya Ada di Bagian atas Tinggal Di Nah Dia nanti Akan masuk Yap Oke Ini tadi Room yang Saya buat Caranya Juga sama Tinggal di Connect audio Udah Kita sudah Masuk di Group M Di room Kalau kita Mau matikan Bagaimana Caranya Disini Nah Disini berarti Posisi sudah Disini Sebentar Lantar Ini Kalau Mau Mengenai video Tinggal Klik Saja Itu tadi Jika mau Menampilkan Tinggal Klik Saja Bagian Video Tadi Jika 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 Tampil Tinggal Di Off Saja Cara Mengarangkannya Bagaimana Cara Mengarangkannya Adalah Tinggal Tinggal Di Bagaian Sini Budi Bagaimana Hidupkan Dengan Tinggal Hidupkan Ada Fitur Banyak Bagaimana Sepertinya Ada Fitur Ada Fitur 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 Bisa Untuk Dengan Orang 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 Cota Bisa Dengan Sama Orang Kalau Seperti Orang Baca Kalau Cepada Person Jika Bapak-Ibu hanya akan mempresentasikan, jadi keunggulan dari Webeg adalah di Webeg bisa kita share screen. Jadi presentasi kita, presentasi Bapak-Ibu bisa langsung dilihat oleh kawan-kawan yang ada di room itu. Maka, apapun yang Bapak-Ibu, di layarnya Bapak-Ibu, di layar peserta akan muncul apapun yang Bapak-Ibu lakukan. Itu, jadi tinggal share screen di tempat-tempatnya. Untuk komentar video, ini di mana kita akan mengalahkan. Begitu, Bapak-Ibu. Jadi, segitanya tentang penggunaan media Webeg, eh, media, Chrome, dan Mozilla Firefox untuk kita bisa berhideokan. Jadi, ada kesulitan atau ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Jika Bapak-Ibu suka di video ini, silakan klik jelek di jempol ke atas. Jika ada sesuatu yang dibahas, silakan. Silakan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa alup saya, Bapak-Ibu. Terima kasih, atas tangannya, atas tipsnya, bisa tetap bertahap untuk melihat video ini sama dengan berakhir. Terima kasih, Bapak-Ibu. Kurang-kurangnya mau nyebabkan. Tetap selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selamat, Bapak-Ibu.